Hai! Hai, pemuda yang tampan dan juga rajin bekerja. Tak heran jika banyak gadis yang menyukainya. Selamat siang, Jakataruk. Apakah kau tidak capek bekerja terus? Meskipun demikian, Jakataruk belum berniat untuk menikah. Ia lebih suka menghabiskan waktu untuk berburu dan menjelajah ke tengah hutan. Ah, bisa berburu seperti ini sangat menyenangkan. Jauh dari gadis-gadis di desa. Suatu hari ketika Jakataruk sedang berburu rusa, ia berhenti di tepi sebuah sungai. Ah, rasanya haus sekali. Untunglah ada sungai di sini, sehingga aku bisa minum. Ketika Jakataruk mendekat ke arah sungai, ia mendengar suara wanita. Hah, suara siapa itu? Sambil mengendap-endap, ia menyusuri sungai mencari sumber suara tersebut. Seperti suara gadis-gadis, tapi di tengah hutan begini. Ternyata suara tersebut berasal dari suara tujuh gadis yang sedang mandi di sungai. Wah, semuanya cantik-cantik. Andai salah satunya adalah istriku. Jakataruk tidak tahu jika para gadis itu adalah bidadari kayangan. Dan sesungguhnya manusia tidak bisa menikah dengan bidadari. Ia pun mulai berpikir dan mencari cara agar salah satu gadis itu bisa menjadi istrinya. Akhirnya, ia mendapat ide. Jika selendangnya aku ambil, tentu dia akan bingung mencari. Kemudian, aku bisa berpura-pura telah menemukannya. Ia mengambil salah satu selendang milik bidadari itu. Ia pun segera membawa selendang itu pergi. Sementara itu, para bidadari hendak kembali ke kayangan. Ada apa, Nawang Wulan? Selendangku? Selendangku tidak ada. Tadi aku meletakkannya di atas batu bersama selendang kalian. Tanpa selendang, bagaimana aku bisa terbang dan kembali ke kayangan? Oh tidak, matahari sudah hampir terbenam. Kita harus bergegas kembali ke kayangan. Maafkan kami, Nawang Wulan, tapi kami harus kembali ke kayangan. Teman-teman, jangan tinggalkan aku. Selamat tinggal, Nawang Wulan. Jaga dirimu baik-baik, Nawang Wulan. Para bidadari bergegas meninggalkan Nawang Wulan seorang diri. Nawang Wulan tampak sedih. Ia jadi tidak bisa kembali ke kayangan karena selendangnya hilang. Oleh karena bingung, ia pun menyusuri jalan setapak hingga ia tiba di rumah Jakataruk. Hah? Itu adalah salah satu gadis dari sungai tadi. Dia pasti sedang mencari selendangnya. Kesempatanku untuk berpura-pura menolongnya. Selamat sore, gadis cantik. Kau nampak kebingungan. Ada yang bisa aku bantu? Oh, wahai pemuda. Namaku Nawang Wulan. Aku sebenarnya bidadari kayangan. Namun, aku kehilangan selendangku. Sehingga aku tidak bisa kembali ke kayangan. Jakataruk terkejut. Ah! Tidak menyangka jika gadis itu bidadari. Apa? Gadis ini bidadari? Kalau begitu, selendangnya tidak akan aku kembalikan supaya dia tidak bisa kembali ke kayangan. Namaku Jakataruk. Sungguh malang nasibmu. Daripada kau bingung mencari selendangmu, tinggallah di sini bersamaku. Hmm, baiklah, Jaka. Terima kasih. Kau sungguh baik hati. Nawang Wulan pun akhirnya tinggal bersama Jakataruk dan menjadi istrinya. Mereka dikaruniai seorang gadis mungil yang diberi nama Nawang Sih. Mereka hidup dalam kebahagiaan. Walaupun nampak bahagia, ada sesuatu yang mengganjal di pikiran Jakataruk. Yakni, persediaan padinya yang hampir selalu memenuhi lumbungnya. Padi-padi ini seperti tidak berkurang. Aneh sekali. Hingga suatu hari. Suamiku, aku akan pergi mencuci di sungai sebentar. Oh iya, jangan sekali-sekali kau buka tutup kukusan nasi yang sedang kumasak ya. Eh, baiklah. Sepeninggal Nawang Wulan, Jakataruk menuju ke dapur. Ia hendak memeriksa nasi kukusan istrinya itu. Sebenarnya, apa isi kukusan ini? Kenapa dia selalu melarangku untuk melihatnya? Penasaran, ia membuka tutup kukusan nasi. Betapa terkejutnya ia, di dalam kukusan hanya terdapat sebuah biji padi. Istriku hanya memasak sebutir padi saja? Hmm, pantas saja lumbungku tak pernah berkurang. Eh, suamiku, kenapa kau melanggar perintahku? Sebelum nasi itu matang, tidak boleh ada manusia yang melihatnya. Akibat perbuatanmu ini, kesaktianku menanak nasi menjadi hilang. Maafkan aku, istriku. Karena kesaktiannya telah hilang, kini nawangulan harus benar-benar menumbuk padi sebelum dimasak. Aku capek sekali. Seandainya saja, aku masih memiliki kesaktian. Sejak saat itu, padi di lumbung mulai berkurang hingga hampir habis. Suatu pagi, ketika nawangulan hendak mengambil padi di lumbung, pandangannya tertuju pada sesuatu yang tak asing baginya. Benda itu menyembul dari tumpukan padi yang terakhir. Betapa terkejutnya ia. Ternyata itu adalah selendang yang selama ini ia cari. Ternyata, selama ini, suamiku yang menyembunyikan selendangku. Tiga sekali dia. Ia pun segera menemui suaminya. Cakataruk, ternyata selama ini kau telah membohongiku. Sungguh tega. Aku akan kembali ke kahyangan. Hah? Tunggu? Jangan pergi. Bagaimana dengan nasib nawang sih? Walaupun aku tak mengakui dirimu sebagai suamiku lagi. Namun nawang sih tetaplah anakku. Aku akan sesekali kembali untuk menyusuinya. Istriku! Jangan tinggalkan aku istriku! Demikianlah nawangulan pun kembali ke kahyangan, meninggalkan Jakataruk dan putrinya nawang sih. Pesan dari cerita ini adalah setiap kebohongan dan niat buruk tidak akan berakhir dengan bahagia. Berusahalah untuk terus bersikap jujur dalam meraih sesuatu. Yuk dukung Riri dengan menekan tombol subscribe. Terima kasih telah menonton!